Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaesang Pangarep enggan berkomentar terkait pemilihan Wali Kota Surakarta 2024. Putra Bungsu Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep mengungkapkan kekhawatirannya jika memberi komentar, khususnya menyangkut pilkada kota Solo. Kaesang sebelumnya dikabarkan telah bertemu dengan salah satu bakal calon Wali Kota yang telah mendaftar di PSI Solo. Belakangan, nama Kaesang Santer masuk dalam bursa kepala daerah seperti di Solo, Jakarta, dan Surabaya. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang